Seorang remaja tewas karena dekat mengadang truk yang sedang melaju bersama lima temannya saat membuat konten. Ironisnya, jenazah korban justru disembunyikan teman-temannya di lapak es batu. Lagi-lagi demi konten media sosial, seorang remaja tewas sekibat terlindas truk yang tengah melaju di jalan Cikopah Kabupaten Tangerang, Banten. Namun bukannya melapor pada warga atau polisi, teman-teman korban yang panik justru membawa jasadnya ke lapak es batu. Jelasan ditumpuk dengan es batu di dalam lapak, kemudian ditutup menggunakan terpal agar tidak dilihat oleh warga. Jasad korban baru ditemukan warga di pagi harinya. Tak berselang lama, polisi langsung mengamankan lima teman korban. Teman-temannya ini berupaya untuk memberikan bantuan tetapi karena keterbatasannya dan juga ketakutannya, bingung ingin dikemanakan apakah dibawa pulang ataukah dibawa ke rumah sakit. Tetapi pilihan-pilihan itu ternyata tidak diambil. Setelah menyita pakaiannya, polisi juga menyita ponsel untuk membuat konten dan sepeda motor yang digunakan untuk membawa jenazah korban ke lupak penjual es. Syabunin Atar, Maborkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Terima kasih telah menonton!